Halo guys, selamat datang Selamat berjumpa lagi bersama aku Disini Ratissel guys Siang hari ini cuacanya Panas sekali guys Bikin gerah nih Ini kipas sudah nomor 3 Tetapi masih panas Aduh, tumen untuk hari ini tuh Sumuknya luar biasa guys Oh iya guys, kali ini Aku mau review unboxing Apa ya, kira-kira Langsung aja kita buka ya Ini ya, ada yang Nanya Secara aku jualan guys Jadi ada yang nanya Kalau untuk pesenan ya Aku mau review pesenan seseorang nih guys Ini Ini pesenan seseorang guys Tapi sebelumnya aku mau review dulu ya Kalau untuk tulisannya Ini bentuknya kayak gini semua ya Tulisannya bentuknya kayak gini semua Kayak cina-cina gitu Ngeblur ya guys Bentuknya kayak cina-cina gitu ya Oke Kita langsung aja buka Sepil dalamnya Oke ya guys Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Oke guys Ini ya tempatnya Ada yang jatuh guys Ini ya kosong ya Sudah gak ada isinya Ini ada yang jatuh ini apa Ini kayak apa sih Sisir gitu ya Kayak ada sisirnya gitu Disini Sisir mini guys Ini ada USB-nya Kabel ya Untuk mengecas Nah jadi ini bentuknya Nah jadi ini bentuknya Center kah Bukan guys Ini bukan center Tapi ini alat Pembersih bulu Bulu-bulu kita Bulu-bulu tangan Bisa juga di tempat-tempat yang tersembunyi Sekalian pun bisa ya Ini warnanya biru ya Sesuai dengan orderan ya Warnanya biru Masih dibungkus plastik Dengan sempurna Terus Ini tadi ada sisir dan kabel datanya ya Aku masukin dulu ke kotak Biarnya Berantakan ya Aku masukin dulu ke kotaknya Biarnya berantakan Kenapa aku review dulu Jadi ini barangnya berfungsi Atau tidak Berguna atau tidak Gitu Ini ya Untuk kabel casannya tuh disini Untuk buat ngecas ya Jadi ini tidak menggunakan baterai Tapi menggunakan cas-casan Nah Ini untuk tombol on-offnya Disini Terus ini dibuka Ini tutup pengamannya Jadi seperti ini ya Tutup pengamannya Langsung aja dibuka Gini Terus Nah ini dia guys Fungsinya apa Jadi bergerigi-bergerigi gitu ya Dan ini adalah Alat potong Rambut Atau alat pencukur Bulu Rambut Yang lembut-lembut disini ya Nah kita mau review Jadi untuk Nyalainya Disini di dalamnya Ada silat-silatnya Aku gak tau ya Nanti untuk membuang Bulu-bulunya Bisa Kita sepil Dibuka kayak gini Nanti ada disini Ya Oke Aku akan review Untuk mencobanya Untuk silatnya Gak tau nih guys Untuk silatnya Bentuknya kayak Apa sih Aku aja gak tau Silatnya Gak jelas Mungkin yang Kayak baling-baling itu Kali ya Kita sepil ya Kita sepil ya Mungkin ini yang kayak Baling-baling itu Di dalamnya ya Tuh Mungkin ini Tempat silatnya ya Langsung aja Kita tes ya Uji Coba Untuk bentuknya Cuman seperti ini aja Dengan digunakan Pakai baterai aja Gitu ya Langsung aja Kita coba Ini cara Pemakaiannya tuh Gampang banget ya Tinggal Dipencet Tombol On-off nya Ya Dipegang Ini bergerigi Gitu Kayak kasar gitu Guys Langsung aja Kita Praktekan ya Untuk mencoba Memotong Bulu Rambut Caranya Kita tinggal Bencet Tombol On-off nya Oke guys Terlihat jelas ya Disini Lalu kita Nyalakan Tombol On-off nya Terus Sudah bunyi ya Kita coba Disini Kaget ya Oh ganteng Jadi Caranya Bukan diputer-puter ya Aku udah coba Nih Kayak gini Jadi Mengikuti Arah rambut Ini Rambutnya Ke bawah Jadi Kita Ke atas Coba Ke bawah Enakan Yang Ke Atas Gini Ya Guys Tuh Oke Disini Ada Tombol Lampu Gimana Lihat Hasilnya Guys Hasilnya Jelas Ya Rambutnya Rambutnya Kepotong Ya Guys Ya Potok Sebagian Kesini Ini ya Guys Untuk hasilnya Kalian bisa Lihat sendiri Disini Ya Bisa Lihat sendiri Disini Masih ada Rambutnya Dan Disini Gak Ada Jadi So Ini Ya Berfungsi Banget Ya Guys Rekomendasi Banget Buat Kalian Yang Pengen Menghilangkan Bulu Kaki Bulu Tangan Jadi Gak Perlu Pakai Krim Krim Penghilang Bulu Lagi Siap Rekomendasi Sini Buat Kakak Yang Pengen Menghilangkan Bulu Seperti Tangan Kayak Gini Terus Kita Sepil Cara Menghilang Membuang Gimana Tadi Seperti Udah Kucontohkan Disini Tinggal Dibuka Aja Disini Bulunya Belum Nyampai Ke Bawah Sini Ya Guys Belum Ada Disini Karena Masih Nyangkut Disini Masih Nyangkut Disini Karena Masih Sedikit Banget Bulunya Tuh Ya Kan Biasanya Kalau Udah Banyak Nanti Jatohnya Kesini Cara Pemakainya Juga Mudah Banget Besti Harganya Pun Terjangkau Oke Guys Jadi Seperti Itu Aja Review Dari Alat Alat Pencukur Bulu Elektrik Apa Gimana Itu Jawabannya Jadi Ini Alatnya Ya Buat Kakaknya Sekarang Sudah Lagi Modelnya Seperti Ini Menggunakan Casan Dan Nggak Perlu Pakai Alat Alat Potong Atau Cukur Cenggot Gitu Kalau Untuk Cukur Cenggot Nggak Pau Ya Kayaknya Belum Bisa D Karena Ini Rambut Kaki Aja Ya Gini Contohnya Aku Sebil Lagi Coba Kita Di Kaki Dulu Ternyata Kalau dipakai Sendiri Geli Untuk Rambut Kaki Masih Bisa Masih Bisa Hasilnya Pun Lembut Halus Nggak Nggak Ada Sisanya Rekomendasi Banget Buat Kakaknya Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Sudah Tahu Rekomendasi Bisa CO Di TikTok Banyak Nah Cukup Sekian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Jadi Sisirnya Ini Berfungsi Untuk Membersihkan Bulu-bulu Yang Ada Di Tempat Alat Cukurnya Tadi Untuk Membersihkan Disini Sama Di Alat Sininya Oke Guys PEMB Tadi 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 Tadi